Habis ditolak cewek bro, jangan lama-lama ya galau-nya. Ini gue share hal yang harus dilakukan cowok sejati ketika ditolak cewek. Nomor 1, bersyukur. Lo harus bersyukur karena udah ditolak. Kenapa? Pertama, ini artinya lo bisa lebih fokus ke diri sendiri. Kedua, lo udah mengalami yang namanya penolakan. Penolakan selalu bikin cowok jadi semakin kuat bro. Percaya deh, akan ada penolakan-penolakan lain yang terjadi dalam hidup lo di masa depan. Jadi nanti ketika lo menemui penolakan untuk hal yang lebih besar, lo bisa lebih siap dan tegar menghadapinya. Langkah kedua, alihkan pikiran lo dari dia. Sekarang, stop mikirin cewek yang nolak lo. Udah cukup terobsesinya. Udah cukup lo berusaha untuk bikin dia suka. Jangan mikir untuk nembak dia dulu. Paling gak sebelum lo ngelakuin poin berikut. Nomor 3, fokus ke diri lo. Nah, sekarang saatnya fokus ke diri lo. Udah cukup jatuh cinta ke orang lain. Udah cukup berusaha bikin orang lain terkesan. Sekarang, jatuh cintalah sama diri lo. Bikin diri lo makin ganteng. Makin sukses. Makin sehat. Belajar hal baru. Olahraga. Bikin target hidup yang besar. Pastiin lo jadi cowok yang lebih baik. Nomor 4, jangan turunin standar. Jangan sampai penolakan tadi bikin lo minder. Lo jadi gak pede dapetin cewek yang secantik dia atau sepinter dan sebaik dia. Ingat, lo udah fokus ke diri lo sendiri, bro. Udah ngelakuin aktivitas yang bikin lo lebih baik. Jadi, standar wajib naik dong, bro. Tanemin dalam hati kalau lo akan bikin cewek yang nolak lo menyesal setelah ngeliat lo yang sekarang jauh lebih keren. Dan kalau lo nanti cari cewek, pastiin targetin yang jauh lebih cantik, lebih pinter, dan lebih berkualitas daripada cewek-cewek yang udah pernah nolak lo. Semangat, bro.